Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pintu surga, mau gak? Mau Makanya lagi sekali ketika kita ditakdirkan menjadi wanita Kalau kita gak soleha Karena satu orang wanita soleha itu Akan membawa keberuntungan Untuk siapapun orang yang ada di sekitarnya Dan ini harus kita syukuri Kenapa bisa begitu? Ya, karena seorang wanita Ketika dia menjadi seorang ibu Dia menjadi madrasah yang baik untuk anaknya Beruntung gak anaknya? Beruntung gak? Beruntung, jawab dong Ketika wanita tadi menjadi seorang istri Dia menjadi istri yang soleha Dia menjadi tabungan terbaik untuk suaminya Mendampingi suaminya di dunia dan akhirat Menjadi partner ibadah Dan menjadi partner di dunia pendamping hidup Menjadi perhiasan terbaik untuk suaminya Beruntung gak suaminya? Beruntung Lalu ketika perhiasan tadi Menjadi seorang sahabat Jadi seorang sahabat untuk sahabatnya yang lain Dia bisa memberikan syafat Untuk sahabatnya yang lain Meninatkan akan kebaikan Sehingga ketika nanti di akhirat Ketika dia akan demikin sahabatnya Dia bisa mencari dan bisa menarik sahabatnya ke sungguh Beruntung gak sahabatnya? Beruntung Lalu ketika si wanita tadi menjadi seorang anak Anak yang soleha Dia bisa menarik kedua orang tuanya Untuk memasuki pintu surga Ketika dia bisa menjadi anak Yang berbakti kepada Allah Dan berbakti kepada orang tuanya Insya Allah dia bisa menjadi syafat Untuk iku orang tuanya Beruntung orang tuanya Lalu apa yang membuat kita tidak bersyukur menjadi wanita? Sudah pernah bersyukur menjadi wanita? Kalau belum bersyukur ke selama Alhamdulillah Allah ciptakan kita menjadi perempuan Apalagi perempuan muslima itu luar biasa Allah jaga kita dengan menutup aurat Di luar sana Banyak sekali Perempuan-perempuan yang tidak beragama Islam Mungkin tidak menutup auratnya Sehingga tidak bisa terjaga dengan baik Beruntung gak jadi wanita? Beruntung Kita hidup di dunia ini Di jaman sekarang Itu krisis banget Yang namanya figur Soalnya wanita suliha itu Seperti apa yang harus dicontoh? Iya gak? Karena dokter-dokterin dari luar Islam Itu kencang sekali Sehingga kita salah Dalam mengidolakan wanita Siapa yang harus dicontoh? Kita lupa Bapak-bapak Islam itu adalah agama yang sempurna Yang semua sudah dicontohkan Dari jaman Nabi Adam Sampai jaman Nabi Muhammad Kejadian dari sebelum Adam diciptakan Sampai nanti hari kiamat Sampai bumi nih hajutan Sampai nanti kejadian kita Sampai memasuki pintu sulga Di Islam Semua sudah dijabarkan Ada agama lain Yang sedetail ini Memberitahkan kejadian Yang akan kita lakukan? Ada? Gak ada Beruntung gak di dalam Islam? Beruntung Kita sebagai perempuan Sudah diajarkan oleh Rasulullah Salam apa-apa saja Yang harus kita lakukan Dari kita lahir Sampai kita meninggal Dari kita balik tidur Sampai kita tidur lagi Titel dikasih tahu Mana-mana yang bisa mendatangkan pahala Mana-mana yang bisa mendapatkan dosa Beruntung gak jadi muslimah? Beruntung luar biasa Makanya nikmat Islam itu luar biasa Dulu saya juga Kalau dengar Lagi datang kajian gini Ya kita harus bersyukur Dengan nikmat Islam Saya pikir itu cuma kokotimah Saya gak berasa Tapi begitu sekarang Makin belajar Islam Oh iya Nikmat Islam itu luar biasa Semakin kita mendatangi Islam Semakin kita jatuh cinta Semakin kita tenggelam Dalam cintanya Allah Yang gak akan takut menghadapi kehidupan apapun Seperti yang dicontohkan oleh Salah satu wanita yang akan kita omongin ya Yang akan kita bahas Yang akan kita bicarakan Salah satu figur perempuan Yang mungkin langkah sekarang ya Yang harus kita contoh Kadang-kadang kita salah Nyari idolanya Contohnya orang-orang yang terlihat sukses di dunia Orang-orang yang sekarang kelihatan di TV Kayaknya enak ya jadi dia Kayaknya suha Kayaknya kaya raya Kayaknya hidupnya bahagia Tapi cuma kaya Karena siapapun di dunia ini Perempuan Tidak ada yang dijamin masuk surga Kecuali yang sudah ditentukan sama Allah Makanya harus membaca sejarah Siapa saja perempuan Perempuan yang dijamin masuk surga Siapa saja sahabat-sahabat Rasulullah Selain istri-istrinya ya Dan para istri-istri nabi Yang dijamin masuk surga Oh yang di bawah Mbak kelihatan Oh oke Gak ada kurang Saya pakai yang ini aja boleh Soalnya Oh oke Iya Iya Sampai mana tadi ya Suciana Ah iya Ayo sampai mana Iya Jadi kalau kita Gak mencontoh Kita gak pernah tahu kan Karena kita ini kan kelihatan baik Karena Allah tutupi air kita Kita kelihatan baik Karena Allah tutupi dosa-dosa kita Pada dasar ini kan kita semua ini cuma berbeda dosa Cuma Allah tutupi Kita cuma berbeda air Cuma Allah tutupi Sehingga kita kelihatan baik Termasuk saya Mungkin kalau Allah buka air saya Mungkin kalau Allah buka air saya Atau juga dosa-dosa saya Mungkin gak dia mau dengerin saya hari ini Tapi kan kasih sayang Allah Kita segeris ini klihatan baik Iya gak Makanya jangan pernah sibuk mencari keburukan orang lain Kita cuma berbeda keburukan Cuma berbeda kesalahan Cuma berbeda dosa Maka sibuklah terus memperbaiki diri Lalu siapa yang harus kita contoh Baca sejarah Salah satunya adalah Perempuan yang hebat luar biasa Yang akan kita bahas yaitu Siti Hajar Istri dari Nabi Ibrahim Kisahnya luar biasa Semua kalau tadi saya ceritakan Satu orang wanita soleha itu Membawa keberuntungan untuk siapapun Yang ada di sekitarnya Siti Hajar ini Sebenarnya ngomong Hajar aja Mbak Bapak sih di Indonesia Biasanya pakai Siti ya Saya lebih suka pakai Hajar aja Jadi Hajar ini dia membeli semuanya Hajar seorang istri kedua Dari Nabi Ibrahim al-Hislam Istri pertamanya siapa namanya? Iya Saroh Saroh boleh Ada yang namanya Sarah Ada yang namanya Hajar Keluar Indonesia kayaknya gak mau ya Masih nama Hajar Padahal Hajar itu nama Nabi Saya dulu pernah berpikir Kalau punya anak Pucunya namanya Hajar Tapi nabi takut diruli Padahal itu datangnya dari Islam Apabila kayak gitu Jadi Hajar Seorang perempuan yang luar biasa Dan kalau kita ngomongin tentang Hajar Kita akan bisa lepas dari kehidupan rumah tangga Nabi Ibrahim al-Hislam dan Sarah Sudah lama Tidak memiliki keturunan Sampai di dalam Al-Quran Di surah asafat Ayat seratus Nabi Ibrahim berdoa Sampai ingin sekali punya anak Lalu pada suatu ketika Pada suatu ketika Serah tertutuk hatinya Bila misalnya Nabi Ibrahim lihat Kecintaan seorang perempuan kepada suaminya Saking dia ingin membahagiakan suaminya Karena mungkin dia tahu Dia ada kekurangannya Dia ada yang tidak bisa dia lakukan untuk suaminya Dan mungkin hal ini bisa membahagiakan suaminya Dan karena targetnya akhirat orientasi Dia berpikir Bahwa kalau dia melakukan ini Insya Allah ini bisa membawanya ke surga Apa itu? Saran Nabi Ibrahim untuk menikah lagi Tapi bukan sembarang menikah Yang mencarikan istri Siapa? Sarah sendiri Jadi Sarah Sudah mulai Cari itu siapa ya Perempuan yang paling pantas Untuk menjadi istri keduanya Nabi Ibrahim Yang dengan harapan Dengan menikah itu Akan Menambah keturunan Hasilkan keturunan yang disoleh Karena dia tahu suaminya ingin sekali Ada seseorang Sama anak Yang bisa menjadi penerus Perjuangan Nabi Ibrahim Lalu Bertenggungan dengan hajar Seseorang yang sehari-hari Selalu di lihat oleh Sarah Sama tahu ahlaknya baik Dan imanannya baik Seorang yang wanita yang luar biasa Sampai akhirnya Menikahlah Nabi Ibrahim Dan Hajar Tidak berapa lama Kemudian Hamil Allah ijabah doanya Hamil Lalu lahirlah Siapa? Ismail Nama anak saya Lalu lahirlah Ismail Tapi lihat disini Ada yang harus kita iman Kehidupan Poligama Alhikmah TV Media Referensi Islam Dapat diakses di www.alhikmahtv.com Dan playstore Android Alhikmah TV Alhikmah TV Alhikmah TV Alhikmah TV Alhikmah TV